5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik Sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama Di tema 1 diriku Subtema 4 aku istimewa Pembelajaran yang ketiga Ingat ya adik-adik kalian itu diciptakan Tuhan secara istimewa Kegiatan kesukaan anggota keluarga Benny senang bermain musik Ayah senang membaca koran Ibu senang membaca buku Kakak senang bernyanyi Mereka memiliki kesenangan yang berbeda-beda Adik-adik apakah kalian mempunyai suatu kesenangan terhadap sesuatu Atau bisa juga kalian sebut hobi Nah kegiatan kesukaanmu dan anggota keluarga mu pasti berbeda-beda Coba nanti adik-adik tanyakan kepada Ayah, ibu, kakak atau adik kalian Apa sih kegiatan kesukaan mereka masing-masing Nah disini Benny suka bermain musik Ayahnya itu suka membaca koran Ibunya suka membaca buku dan kakaknya suka bernyanyi Ini mereka memiliki kegiatan kesukaan yang berbeda Tetapi mereka tetap hidup rukun Mereka juga saling menghargai dan menghormati satu sama lain Siti sering melakukan kegiatan bersama keluarga Hari ini Siti dan keluarga makan siang di taman Ibu memasak makanan kesukaan keluarga Siti menyukai ayam goreng Ayah menyukai pepes tahu Ibu menyukai sayur asam Siti dan keluarga memiliki kesukaan yang berbeda Siti dan keluarga tetap makan bersama Nah tadi selain ada kegiatan kesukaan Mungkin dalam keluarga kalian itu juga ada makanan kesukaan Apakah makanan kesukaan kalian dengan keluarga kalian itu sama Nah mungkin berbeda-beda adik-adik Nah disini Siti suka ayam goreng Tapi ayahnya suka pepes tahu Dan ibunya suka sayur asam Mungkin kalian juga punya kesukaan yang berbeda Contohnya mungkin kalian suka sate Orang tua kalian suka gaduh-gaduh misalnya Mungkin berbeda-beda adik-adik Tapi dengan makanan kesukaan yang berbeda itu Jangan menjadi kita bertengkar Kita harus tetap makan bersama Tetap saling menghargai Tetap saling berbagi Pernahkah kamu melakukan kegiatan bersama keluargamu? Apakah kalian pernah adik-adik? Pasti pernah ya Apa yang kamu lakukan dengan keluargamu? Oh mungkin ada yang bermain sepeda bersama Pergi piknik bersama Apa sih yang pernah kalian lakukan bersama keluarga kalian? Coba adik-adik ceritakan apa yang pernah kalian lakukan bersama keluarga kalian Setiap orang itu istimewa Setiap orang memiliki kegiatan yang disukai Kegiatan yang disukai itu bisa berbeda-beda Lihat kesukaan kakak Beni ini adik-adik Nah kira-kira disini kakaknya ini suka apa ya? Kita lihat disini ada angka-angka yang diajak Ternyata angka-angka yang diajak ini Jika disusun menjadi kata menyanyi Oh ternyata kakak suka menyanyi Sekarang gambar ini adik-adik Ayah tadi suka membaca apa ya? Iya membaca koran Aduh kak disini kata-katanya diajak Yang ada huruf K di depan dan M di belakang Ayo setelah huruf K itu Huruf apa ya? Iya huruf O Koran Nah setelah O huruf R Lalu huruf A dibaca koran Ayo adik-adik tirukan Ya betul sekali koran Lalu untuk kegiatan ini Ibu sedang membaca apa ya? Nah disini ada huruf U, K, U, B Jika disusun huruf pertamanya itu B Huruf terakhirnya U Kira-kira apa ya adik-adik ya? Yuk kita lihat Bu Ku Jadi ini ibu membaca Bu Ku Edo dan keluarga memiliki kesukaan yang sama Mereka senang memelihara hewan Edo senang membantu keluarganya Nah disini Edo dan keluarganya itu suka memelihara hewan adik-adik Ini adalah kandang hewan Edo Yaitu hewannya apa? Ayam adik-adik Ayam yang setiap hari bertelur Edo memelihara empat ekor ayam betina Edo juga memelihara empat ekor ayam jantan Banyaknya ayam seluruhnya ada delapan ekor Nah disini Kak Citra gambarkan nih Ada empat ayam betina Lalu Edo juga memiliki empat ayam jantan Jadi seluruhnya ada berapa ayam? Ya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Nah berarti disini empat ekor ayam betina Kita tulis empat Lalu empat ekor ayam jantan Kita jumlahkan bersama-sama Yaitu ada delapan ayam Jadi empat ekor ayam betina Ditambah empat ekor ayam jantan Sama dengan ada delapan Kemarin ayam Edo bertelur Ibu Edo mengumpulkan lima telur Edo mengumpulkan dua telur Banyak telur seluruhnya ada tujuh putir Nah disini ibu Edo mengumpulkan lima telur adik-adik Nah kita amati ya gambar lima telurnya Lalu Edo mengumpulkan dua telur Jadi jumlah dari semua telur Edo itu ada tujuh Nah disini kita tulis lima ditambah dua Lima ditambah dua sama dengan tujuh Edo juga memiliki pohon buah-buahan Mari bantu Edo menghitung buah-buahan Di pohon pertama tumbuh tiga pepaya Nah ini ada tiga pepaya ya Lalu di pohon yang kedua Tumbuh dua pepaya Nah ini ada pohonnya adik-adik Lalu ada berapa ya jumlah pepaya Edo Kita hitung bersama-sama ya Satu, dua, tiga, empat, lima Jadi kita tulis nih adik-adik Tadi pepayanya ada tiga di pohon pertama Lalu di pohon kedua ada dua Tiga ditambah dua sama dengan lima Nah kita tuliskan nih Tiga ditambah dua sama dengan lima Jadi banyak pepaya seluruhnya ada lima buah Edo menaruh enam mangga dalam keranjang Di rumput masih ada dua mangga Nah disini ada enam mangga nih ya Kita lihat gambarnya ya Ada enam mangga yang di dalam keranjang Lalu masih ada dua mangga lagi Yang masih ada di rumput ya Nah sekarang jumlah mangga Edo ada berapa adik-adik Ayo kita hitung ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Jadi kita tuliskan nih ada angka enam dan angka dua Jika dijumlahkan adalah delapan Jadi enam ditambah dua sama dengan delapan Banyak mangga seluruhnya ada delapan dua Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema satu Subtema empat pembelajaran yang ketiga Terima kasih ya sudah menyaksikan video dari Kak Citra Tetaplah jaga kesehatan Rajin belajar dan kalian patuh kepada orang tua Terima kasih adik-adik Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya